Jumlah kunjungan wisatawan ke Ambon tahun 2020 turun 60%. Sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke kota Ambon mengalami penurunan drastis hingga mencapai 60% dibanding 2019 lalu dikarenakan pandemi COVID-19 di kota Ambon. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Ambon, Rico Hayat, kepada tim Demes Media Group di ruang kerjanya pada hari Senin saat ditanya mengenai data jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kota Ambon sepanjang tahun 2020. Dikatakan Hayat selama pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia termasuk di kota Ambon, jumlah wisatawan domestik maupun luar negeri yang berkunjung ke Maluku, khususnya di kota Ambon mengalami penurunan sebanyak 60% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dikatakan kondisi pandemi COVID-19 di mana kota Ambon saat ini berada pada zona orange, sangat berdampak buat seluruh objek-objek wisata, di mana pembatasan-pembatasan juga diberlakukan oleh pemerintah kepada wisatawan dalam maupun luar negeri yang berkunjung, sehingga berdampak juga terhadap pendapatan pengelola tempat-tempat wisata. Diakui Hayat, penurunan jumlah pengunjung wisatawan yang terjadi sejak mewabahnya pandemi COVID-19 bukan terjadi saja di Maluku, khususnya di kota Ambon, akan tetapi seluruh wilayah di Indonesia mengalami hal yang sama. Kurangnya kunjungan para wisatawan ini juga bukan saja terdampak pada tempat-tempat wisata, akan tetapi juga diresakan oleh beberapa tempat usaha lain, seperti hotel dan restoran di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di kota Ambon. Oleh karena itu, Hayat menambahkan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membantu memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata pada bulan Desember tahun 2020 kepada pemilik hotel dan restoran guna membantu merawat tempat usaha mereka sehingga bersih, sehat, dan aman, sehingga dapat bangkit kembali dari keterpurukan. Mungkin ada perbandingan dari 2020 dan 2019? Sangat jauh, jauh sekali memang. Ini turun sampai 60 persen itu. Kita punya kunjungan itu sangat menurun. dibandingkan dengan situasi tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2019 itu bisa sampai berapa sih, Pak? Kalau angka... Itu yang tadi kita bilang, akan menurun sampai 60 dan itu banyak juga, bukan saya ketahuan, sampai semua daerah. Sampai dengan saat ini, sejumlah tempat wisata dalam kota Ambon masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Dinas Pariwisata Kota Ambon juga terus berupaya untuk membantu para pelaku usaha yang bergerak di bidang wisata kuliner dan lainnya untuk dapat bertahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.